Informasi lainnya pemirsa ada peletakan batu pertama pembangunan sekolah luar biasa ataupun SLB Muhammadiyah Pekalongan. Sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap anak berkebutuhan khusus, organisasi masyarakat Muhammadiyah Pekalongan akan membangun gedung sekolah luar biasa atau SLB Pekalongan. Hal ini berawal dari rasa keprihatinan karena banyak anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Pekalongan yang belum mendapatkan haknya yaitu pendidikan. Maka dari itu pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM Pekalongan beserta anggotanya akan membangun sekolah luar biasa yang berdiri di atas tanah wakaf yang luasnya mencapai 2.300 meter persegi. Pembangunan SLB ini akan ada empat tahapan. Yang pertama akan membangun gedung bagian depan sisi selatan, yang kedua membangun bagian depan sisi utara. Tahapan yang ketiga dan yang keempat menunggu keuangan dari organisasi tersebut. Ada pun anggaran dalam pembangunan sekolah luar biasa ini dari tahap 1 hingga 4 total mencapai kurang lebih 6 miliar rupiah. Rencana konsep pembangunan gedung SLB ini ada dua lantai dan ada 20 ruang kelas, di mana setiap kelas ada 8 siswa-siswi anak didik berkebutuhan khusus. Pagi hari ini kita setelah melewati berbagai tahap, kita Alhamdulillah bisa melakukan upacara groundbreaking untuk memulai pembangunan gedung sekolah luar biasa, Muhammadiyah Pakajangan. Ini tahap ketiga, nanti tahap berikutnya kita akan mengajukan izin, mudah-mudahan izinnya dipermudah. Alasan mungkin menginisiasi SLB kan jarang ya? Mungkin apa alasannya? Alasannya yang paling utama karena kita melihat, mendengarkan info bahwa di Kabupaten Kekalongan khususnya, itu banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak tertampung di sekolah-sekolah. Karena memang di Kabupaten Kekalongan belum ada sekolah luar biasa swasta yang ada SLB negeri di Kekalongan. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Kekalongan itu sangat banyak dan sekarang hampir semuanya sekolahnya di kota Kekalongan. Dan itu kita dengar infonya itu sampai indenya 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena itu kami di Muhammadiyah Pakajangan prihatin dan ingin sedikit menolong, sedikit peduli agar anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa ada yang memberikan pendidikan. Karena itu merupakan hak dari anak-anak berkebutuhan khusus juga yang harus kita penuhi. Pembangunan tahap 1 dan 2 diharapkan akan selesai pada bulan Juli mendatang. agar bisa digunakan untuk menerima peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Keunggulan dari SLB ini akan mengedepankan pada pembelajaran agama, kesehatan pada anak didiknya, dan tenaga guru yang berkompeten, serta fasilitas yang memadai. Titis Batik TV melaporkan.